Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, berjumpa lagi bersama kami, Tim Viral Bekasi Hari ini saya bersama Bapak Bacalon, Wali Kota Bekasi Apa Pak? Makasih banyak Mas Jadi, seperti tadi Mas katakan Apa Pak? Bacalon, kenapa Bacalon? Karena posisinya memang semuanya di Kota Bekasi itu masih Bacalon Cuma baru ada orang, satu partai doang yang sudah ada calonnya Karena yang lain-lainnya masih Bacalon Ditentukannya nanti akhir bulan Coba Bapak perkenalkan Pak, warga Bekasi Bapak, sebagai apa Pak? Oh, halo masyarakat Bekasi Nama aku, Novel Salehi Labi Biasa dipanggil Bang Novel Jadi, aku hari ini diundang nih sama Viral Bekasi Ya, sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi Jadi, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan aku kesempatan melalui Partai Golkar Untuk maju menjadi bakal calon Wali Kota Bekasi Yuk, kita rapikan Kota Bekasi bersama Menjadi Kota Bekasi yang lebih baik Silahkan Mas Ini singkat aja Pak ya Ceritakan Pak Perjalanan politik Bapak di Bekasi Perjalanan politik saya di Bekasi Sebelum saya bicarakan perjalanan politik di Bekasi Orang nanya, Bang Novel Visinya apa sih? Ya, visinya saya itu Bekasi sejahtera Ya, kotanya aman Warganya bangga Kenapa Bekasi sejahtera? Karena saya melihat Bekasi ini kan kota Tapi, coba jalan sedikit aja Masih banyak kesenjangannya itu jauh banget Oh iya Ya, padahal katanya kota Tapi yang tidur di alasan tanah aja masih banyak di Kota Bekasi Nah, berarti kesejahteraannya, kesenjangannya jauh nih Makanya perlu kesejahteraan Kotanya aman Kenapa? Karena selama saya berkecimpung di Kota Bekasi Banyak sekali keluhan dari warga Banyaknya kejahatan Ya, banyaknya kejahatan Kenapa kejahatan tinggi? Karena tadi ekonominya Ya, kurang baik Biasanya kalau orang daerahnya kejahatannya tinggi Karena perekonomian di daerahnya kurang baik Ya kan, penganggurannya tinggi Makanya harus dijadikan kota yang aman Nah, kalau masyarakatnya sejahtera Kotanya aman Otomatis warganya akan bangga Tinggal di Kota Bekasi Kenapa? Ekonominya baik Tidak ada kejahatan Pendidikannya rapi Jalanan nggak rusak Kan gitu ya Nah, itu bagian dari visi Nah, terus perjalanan saya di Kota Bekasi Ya, saya terjun politik itu di Kota Bekasi Dari tahun 2017 Ya, 2016-2017 Cukup lama Pada saat itu saya diminta Oleh wali kota sebelumnya Untuk membantu Kota Bekasi Untuk membangun Kota Bekasi Karena wali kota sebelumnya Kurang akses di tingkat pusat Kebetulan saya pada saat itu Staff khususnya Ketua DPR RI Jamannya Pak Adekomarudin Ya, saya penampingi Pak Adekomarudin Ya, pada saat itu Pak wali kota Membutuhkan ulur antangan Dari pemerintah pusat Untuk membantu Kota Bekasi Dalam mengembangkan Membangun Kota Bekasi Maka dari itulah Saya Diminta untuk bantuin Supaya banyak Hal-hal yang bisa Kontribusilah untuk Kota Bekasi Dalam halnya pembangunan Ya, terus juga Kalau saya pribadi Berkecimpung di dalam dunia politik Secara nasional Karena saya memang Pengurus DPP Partai Golkar Saya adalah Ya, di Departemen Korpol Hukam Koordinator Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Saya di tingkat nasional Saya di politik Masih baru Baru 18 tahun Di Golkar Ya, tahun ini Masuk tahun ke-19 tahun Saya di Partai Golkar Alhamdulillah Ya, saya juga menjabat Sebagai Wakil Ketua Umum Ampi Ya, Wakil Ketua Umum Ampi Dan saya pernah menjabat Sebagai Wakil Ketua Umum MPG Ya, terus juga Saya menjabat Saya menjabat Sebagai jabatan-jabatan profesional lainnya Saya seperti sekarang Saya adalah Deputi Kadin Indonesia Saya juga Pengurus BPP HIPMI Ya, di pusat HIPMI nasional Ya, saya pernah menjabat Sebagai Ketua Umum HIPMI Pertama wilayah Jakarta Selatan Saya juga Saya juga Ketua PHRI Bidang Perhotelan Di tingkat nasional Saya juga Wakil Ketua Umum Asita Asosiasi Travel Indonesia Saya Wakil Ketua Umum Saya juga Wakil Ketua Umum GIPI Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Saya juga pernah menjabat Sebagai Wakil Ketua Umum KNPI Ya, saya juga Ketua Umum Ormas Salah satu pendiri Partai Golkar Bersama dengan Soksi Yaitu Badadika Karya Ya, saya juga Ketua Bidang Properti dan Infrastruktur Di HIPI Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Yang Ketua Umumnya adalah Pak Erick Hidayat Ya, saya juga Wakil Ketua Umum JAPNAS Jaringan Pengusaha Nasional Jadi, jabatan-jabatan strategis Di tingkat nasional Alhamdulillah Banyak yang saya Dudukin Dan berkontribusi Untuk Indonesia Bisa secara nasional Dan khususnya Kota Bekasi Ya, secara regional Dan Itu Karir Organisasi Dan politik saya Ya Dengan apa yang saya Telah berjalan Kalau ditanya Bang Novel pernah kontribusi apa sih Untuk Kota Bekasi Gitu ya Pada saat Kota Bekasi Pada saat dipimpin Alhamdulillah Wali Kota sebelumnya Sempat Dilanda COVID Mungkin Ya, pada saat itu Kota Bekasi Membutuhkan Bantuan Pada saat Dibukanya Dapur Umum Ya Saya bukan Bermasuk teriak Ya, tapi Karena banyak yang nanya Bang Novel pernah kontribusi Apa sih Gitu kan ya Pada saat itu Untuk membantu Supaya Dapur Umum ini Bisa memberikan kontribusi Kepada masyarakat Yang membutuhkan Pangan Maka saya kasih bantuan Secara pribadi ya Bukan Saya ini kan Swasta Bukan Pemerintah Ya Kalau orang Misalkan menggunakan Dana orang lain Ngebantu itu Wajar Ya kan Atau anggaran negara Dibantu wajar Ya, tapi Mencari orang yang Mengeluarkan dari kantongnya Secara pribadi Ya Ya, mungkin abang Lebih mengerti lah Di jaman covid Gitu kan ya Pada saat itu Ya saya bantu 120 juta Untuk di dapur umum Ya Supaya bisa Membantu Mengurangi Apa namanya Kebutuhan Masyarakat Dalam Pangan Gitu ya Kita bantulah Terus juga Kita membagikan juga Sebako Kurang lebih Hampir 5 ribu ya 3 ribu lebih Hampir 5 ribu Sebako Yang kita bagikan Ke masyarakat Yang memang membutuhkan Saat itu Terus juga Hal-hal lainnya Contoh Ada beberapa titik Di kota Bekasi Pembangunan Yang pada saat Waktu itu Membutuhkan akses Di pemerintahan Dalam pembangunan Alhamdulillah Dibantu oleh pemerintah pusat Dan untuk mengatasi Kebanjiran Yang tadinya jalannya kecil Gak punya turap Akhirnya miliki turap Ya Terus Jembatan yang tadinya Gak punya jembatan Akhirnya dapat jembatan Ya RSUD yang tadinya Gak punya tempat tidur Akhirnya miliki tempat tidur Gitu ya Nah itu Banyak sekali Akses-akses yang diperlukan Dari tingkat nasional Kepada Wilayah Terus juga Bantuan dari DKI Yang sempet Waktu itu alot sekali Akhirnya Bisa berhasil Dapat bantuan dari Pemerintah DKI Jakarta Kepada kota Bekasi Nah itu kan perlu Apa namanya Akses-akses Nah inilah Yang Yang kita bantu Komunikasikan Kita bantu Memberikan akses Sehingga Bisa dirasakan Dan bermanfaat Untuk Pembangunan kota Bekasi Dan menjadikan masyarakat Kota Bekasi Nah inilah pentingnya Karena apa Seorang pemimpin itu kan Tidak boleh Hanya bisa Untuk Mementingkan Pribadinya Atau kelompok saja Tapi bagaimana Perannya dia Bisa membantu Masyarakat banyak Dan bisa dirasakan Oleh masyarakat banyak Nah itu yang Kita lakukan Dan juga saya punya Binaan disabilitas Penting sekali Kita Ya Untuk Memperhatikan Masyarakat Kita Ya Disabilitas Saudara-saudara kita Disabilitas Harus kita perhatikan Ya Jangan kita sampingkan Karena mereka juga Punya potensi-potensi Hebat Untuk membangun kota Maka kita harus memberikan Ruang Dan peluang Untuk mereka Bisa berkarya Dan berkreasi Ya Pada saat itu Saya juga Memberikan kesempatan Kepada mereka Ya Yang Walaupun mempunyai Kekurangan Secara fisik Tapi mereka Tidak pernah Merasa Apa Ingin dikasihani Maka mereka Saya melihat apa Tidak menjadi Mohon maaf Orang yang Dalam arti kata Kutip Tidak Ya Meminta belas kasihan Dengan meminta-minta Tapi mereka bahkan Mau Menjual Apa namanya Jasanya Ada yang menjadi Tukang pijit Ada yang menjadi Jasanya jual kerupuk Ya Dan lain-lain Dengan keterbasatan mereka Ya Nah Mereka ini Dengan segala Kekurangan fisik Tapi tetap mau Berkarya Di dunia usaha UMKM Nah Karena saya melihat itu Kita Saya memberikan Apresiasi lah Kepada mereka Apa mimpinya mereka Pada saat itu Mereka 2019 Menyatakan mimpinya adalah Pengen sekali Ketanah suci Umroh Umroh Alhamdulillah Saya kembali lagi Bukan untuk ria Ya Tapi karena saya ditanya Apa yang saya Kontribusi kepada Keputu Bakasi Saya memberikan reward Kepada Teman-teman disabilitas Para tunan netra Ya 35 tunan netra Dan 15 pendamping Umroh gratis Termasuk uang saku Untuk mereka Bisa ke tanah suci Dan Alhamdulillah Sudah terlaksana Di 2020 Jadi Tidak perlu menunggu Saya menjadi wali kota Dalam melakukan Program-program Kebaikan untuk Masyarakat Kota Bakasi Maka kita perlu Melakukan suatu kegiatan itu Jangan menunggu Punya jabatan Siap bang Nah Tanpa jabatan Bisa melakukan enggak Oke siap Apalagi nanti Kalau punya jabatan Kan begitu Ya bener bang Nah itu ya Bang ini bang Kita mau nanya nih Ini kan Budaya Budaya ya bang ya Tentang budaya Ketawi Bekasi kan Mulai agak Hilang lah bang ya Ini Cara bang Menyikapinya gimana Contoh Kemarin Saya hari Minggu Mendukung Ya Acara Pemuda Bekasi Berkreasi Yaitu acara Budaya Ya Saya selalu Menggiatkan Ya acara-acara Budaya Di Kota Bekasi Enggak boleh hilang Kenapa Sebuah kota Sebuah daerah Yang hebat Ya Itu karena Budayanya hebat Ya Budayanya dikedepankan Ya Karena Budaya ini Benteng Ya Benteng Satu daerah Jangan sampai Bentengnya ini hancur Karena kalau budayanya Hancur Otomatis daerahnya Pasti akan hancur Ya Kita harus menjaga Para pemuda Ini harus menjaga Bagaimana cara menjaganya Bagaimana cara Mempertahankannya Pemerintah harus mempunyai Konsen Mendukung Memberikan Aturan-aturan Perda Ya Misalkan Kalau saya jadi wali kota Saya akan bikin aturan Ya Kepada Dunia Pariwisata Ya Misalkan Industri pariwisata Seperti perhotelan Restoran Ya Yang mereka Ingin Mengajukan perizinan Dalam membangun Industri Pariwisata Maka mereka wajib Hukumnya untuk berkolaborasi Dengan sanggar-sanggar Atau Apa namanya Sanggar-sanggar Atau Kem-kem budaya Yang ada di kota Bekasi Untuk mereka bina Nah sekarang Untuk sekarang Kem Apa Sanggar budaya Cuma di Kempat Ya Nah tapi kan Tidak jalan Kenapa Karena Tidak banyak Punishment Dari aturan-aturan Untuk mewajibkan Contoh aja Kalau satu hotel aja Membina Dua Atau tiga sanggar Untuk bisa Memberikan mereka Peluang Ya Ber Apa namanya Atraksi Di dalam hotelnya Ya Melakukan Misalkan Setiap hari Senin Atau Jumat Disitu ada Selitari A B C Gitu kan Yang untuk welcome Di hotel Bintang Empat Tiga Lima Misalkan Ya kan Nah itu kan Bisa menyerap tuh Para tarian-tarian Itu menjadi Welcoming Untuk orang-orang Masuk dalam hotel Terus juga Misalnya Angklung Penyanyi angklung Dan lain-lainnya Nah itu akan Menyerap Mereka semua Ya Kalau dulu di Tiap kecamatan Bukan Bukan Cuma Setiap kecamatan Jadi semua Industri Pariwisata yang buka Restoran Tempat-tempat Apa namanya Apapun itu Ya Kita akan Mewajibkan mereka Kalau untuk memperpanjang izinnya Mereka harus melampirkan Kegiatan-kegiatan Mereka Menggandeng Sanggar-sanggar tersebut Sehingga apa Perekonomiannya akan jalan Hudayanya akan terus Dikedepankan Contoh mas Kita makan Misalkan Di Di bekas ini kan banyak tempat kuliner Kuliner pinggiran Bagaimana kuliner pinggiran itu Yang disahkan oleh pemerintah kota Oke kita kasih nih tempat kulinerannya disini Lokasinya Terus disitu siapkan panggung Panggung budaya Nah setiap malam Eventnya tinggal diatur Sanggar mana Sanggar mana Mengadakan Konsernya mereka Nah itu kan Yang memakan Kita di kulineran Di pinggir jalan Tapi kan melihat Atrasi-atrasi Nah mereka dibiayai oleh pemerintah Ya kan Dan juga mungkin Ada tips lah Dari Teman-teman yang makan Yang mau Nah ini kan juga Membangun perekonomian Berjalan budaya Mengembangkan budaya juga Contoh Bali Kenapa sih Bali itu kuat Banyak orang datang Karena budayanya kuat Budayanya dijaga Nah kota Bekasi juga begitu Pemerintahnya harus Mendukung budayanya Harus menjaga budayanya Sehingga ini menjadi Kekuatan ekonomi Di kota Bekasi Maka perlunya Pemerintah Membuat Perda-perda Yang menguatkan Budaya Yang ada di kota Bekasi Kalau menurut abang nih Pembangunan di Bekasi ini Sudah cukup Atau masih Ada yang perlu dibangun lagi Kalau pembangunan itu Tidak pernah cukup Kenapa Pembangunan itu harus terus Up to date Dengan perkembangan zaman Maka di kota Bekasi ini Perlu sekali Pembangunan yang merata Karena Pembangunan kota Bekasi Kita melihat Masih kurang merata Masih banyak Daerah-daerah yang Gak jauh dari Tengah kota Masih belum terambah Masalah infrastrukturnya Terus juga Di daerah perkotaan Infrastrukturnya Masih kurang baik Jalanan yang rusak Dan lain-lain Nah ini Penting sekali Untuk kita merapikan Ya Jalanan-jalanan Yang memang Sekiranya perlu dirapikan kembali Sehingga tidak Menjadikan kemacetan Atau bahaya Kecelakaan Lalu lintas Ya Terus juga Bahayanya banjir Ya Nah ini Ini penting sekali Nah ini infrastrukturnya Harus dibangun Tata kotanya Harus dirapikan Ya Tata kotanya Harus dirapikan Mana yang jadi penyerapan Apa namanya Penghijauan Gitu ya Terus juga Mana yang memang Jadi tempat Industri Atau Pembangunan Apa namanya Office Perumahan Dan lain-lain Ini harus ada zonasinya Nah jangan ditabrak-tabrak Nah disini Bangun pabrik Yang disini juga Ada apa namanya Tempat Perumahan Atau ada Macem-macem Nah ini Mesti di-clustering Mana yang bagian Pabrik Mana yang bagian Perumahan Mana yang bagian Office Mana yang jadi Ruang terbuka hijau Ya Mana yang bagian Pendidikan Jadi Ini gak boleh ditabrak Sehingga apa Bisa mengurai Kemacetan Ya Terus juga Jalanan Yang tadinya Sering hancur Bisa gak hancur Kenapa Karena Jalan ini Memang jalanan Infrastruktur khusus Untuk keperumahan Berarti Truk-truk Gak boleh lewat situ Karena Otomatis Daya Apa namanya Daya asfalnya Tidak sekuat Jalanan yang menuju Ke industri Gitu Nah ini Ini penting Clustering 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 Tata kotanya Sehingga Berdampak terhadap Untuk Spend anggaran Terhadap Pembangunan Jalanan Gitu Untuk EU nya Nah ini Ini penting Sekali Oke Bang Sekarang Satu pertanyaan lagi Bang Abang Biar Cara Abang Untuk Bisa Apa Menggait Ya Bang Pastinya Menggait Ya Usaha muda Biar berkembang Itu gimana Ya Karena Pengusaha Juga kan Bener Saya juga Tadi saya bilang Termasuk dari visi-misi saya kan Yang dimana Perekonomian itu Menjadi Ujung tombak Ya Nah kalau Perekonomian itu Ujung tombak Ujung tombak Perekonomian yang paling Grassroot Paling banyak Dimana sih Sektor UMKM Berarti Sektor UMKM ini Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka Pertama Sektor UMKM itu Tidak mau diribetkan Dengan yang namanya Sistem krizinan Maka Pemerintah harus mendukung Jemput bola Jadi kalau Ada orang yang mau usaha Support langsung Krizinannya Butuh lokasinya Dimana Support langsung Lokasinya Lokasinya bisa Pakai lokasi Tanah Pemerintah Yang Tidur Kita bisa bangun Pemerintah punya tanah Di tengah kota Yang tidur Tidak ada apa-apa Nah kita bisa bangun Ya Clustering Seperti food market Tempat UMKM mau jualan Kulineran Kota Bekasi Kita sediakan Butuh apa tempatnya Pemerintah harus support Support perizinan Support Permodalan Pemerintah punya apa Punya Ada Kota Bekasi Ada bank jabar Ada bank BPR nya Bisa kerjasama juga Dengan bank pemerintah nasional Untuk dana kurnya Nah Kita kasih akses Fasilitasnya Terus juga Kalau saya jadi wali kota Saya akan bentuk Creative hub Creative hub Di kota Bekasi Setiap kecamatan Punya creative hub Apa itu creative hub Ya Dimana Tempat Ya Titik temunya Para pelaku usaha Ya Yang mereka mau berkembang Seperti co-working space Ya kan Disitu ada informasi Pembuatan usaha Ada informasi Permodalan Sampai dengan eksekusi Bukan cuman informasi Tapi sampai dengan eksekusi Jadi kalau saya mau usaha dagang warung Dia datang ke situ Warung butuhnya apa aja sih Suppliernya Suppliernya A, B, C Disitu pun udah ada Yang bisa bantu Oh saya butuh modal nih Mau menjadi usaha warung Butuh modal sekian juta Oh sekian juta itu Bisa ngambil di sini Dari PNM misalkan PNM bisa mengucurkan Dalam bentuk kelompok Oh jumlah sekian bisa dari kur Nah di creative hub itu Dipertemukan langsung Dan dikawal langsung Jadi dukungan Pemerintah kepada Masyarakat ini Gak abu-abu Tapi real Sampai dengan pendampingan Sampai dengan dia Bisa usaha Kenapa? Kalau pengusahanya Makin banyak Maka penyerapan tenaga kerjanya Juga makin banyak Nah saya Akan support penuh Untuk pelaku usaha UMKM Mengembangkan usahanya Dan juga Pengusaha-pengusaha menengah Pengusaha-pengusaha besar Untuk bisa Melebarkan sayap usahanya Di kota Bekasi Sehingga Tidak ada lagi pengangguran Di kota Bekasi Dan saya juga akan memberikan Insentif reward Kepada pelaku usaha Yang mempekerjakan Tenaga kerja Dari Domisili Atau KTP Kota Bekasi Maka akan ada reward Rewardnya apa? Salah satu rewardnya adalah Pengurangan insentif Pajak daerah 0 sampai dengan 5% Nah kalau dia mempekerjakan Masyarakat Atau KTP Kota Bekasi Maka mendapat insentif Pengurangan pajak daerah 0 sampai 5% Nah otomatis Dia akan mendahulukan Para tenaga kerja Yang berdomisili Kota Bekasi Karena kalau dia Mempekerjakan KTP Yang non Bekasi Maka pajaknya tetap Atau sama dengan Plus 0 sampai dengan 5% Mau gak mau Pengusaha kalau mau untung Dia akan mempekerjakan Yang KTP Kota Bekasi Nah itu salah satu solusi Untuk bisa mengurangi Pengangguran di Kota Bekasi Menyerap Tuan rumahnya sendiri Gitu Dari generasi Gen Z Sampai yang itu Abol bisa Iya Semuanya Dan juga kita Menyiapkan program juga Untuk Pensiunan Ya Bagaimana Iya kan Para pensiunan ini Ya Yang Sudah tidak bekerja Ya Orang-orang yang memang Sudah Tidak ada Tidak punya tenaga Untuk Bekerja kembali Mereka ini harus disupport oleh pemerintah Ya misalkan dia punya anak Anaknya masih muda Masih belum bisa Itu pemerintah harus support Support memberikan insentif Terhadap Listrik Yang memang Listrik itu Di bawah Aturan yang memang Nanti kita akan bentuk Ya kita buat Jadi Kalau listrik Sekian watt Dia akan dapat subsidi Ya kan Dianggap orang tersebut Tidak mampu dan digunakan Untuk kelayakan hidup Maka perlu disubsidi Terus Kita akan memberikan pendidikan gratis Kepada Anak-anak muda Yang di Kota Bekasi Yang mau sekolah Ya sekolah itu gratis Bukan hanya Dari tingkat Semula dari tingkat TK SD, SMP, SMA Kita gratiskan Bukan cuma yang di negeri Tapi yang di pihak swasta Yang terdaftar di Pemkot Ya Nantinya kita akan Meng-cluster Sehingga apa? Untuk Mengurangi permasalahan Yang sekarang dihadapi Di Kota Bekasi Yaitu PPDB online Orang kan mengejar gratis nih Yang mau masuk gratis kan banyak Tapi kelasnya kan sedikit Ya betul Nah kalau kita buka luas Dengan kerjasama Kolaborasi dengan pihak ketiga Yaitu swasta Untuk menggratiskan Swasta nanti Dibayari oleh pemerintah Per kepala Ya itu akan Saving Dan itu Bukan cuma Ambil dari duit APBD Tapi ada Dari anggaran-anggaran lainnya Contoh seperti Anggaran CSR Ya anggaran dari Basnas Dan lain-lain Untuk membantu Kegiatan pendidikan Ya sehingga Nggak ada lagi nanti Masyarakat yang tidak Sekolah anaknya Karena sekolah pendidikan Itu penting Kalau dia berpunyai pendidikan Ya otomatis Dia akan bisa bekerja Kalau dia bekerja Otomatis dia bayar pajak Dan akan menguntungkan daerah lagi Maka kalau kita mau Menjadikan daerah kita Jadi daerah yang besar Maka jadikan seluruh SDM Di kota Bekasi ini SDM yang profesional SDM yang siap kerja Sehingga tidak menjadi beban kota Bahkan menjadi pendukung kota Maka apa Pendidikannya gratiskan Bantu pendidikannya Ya Gitu Nah kalau misalkan Swastanya digratiskan Pemerintah yang bayar Untuk yang selulus sekolah Kalau yang tidak lulus sekolah Ya mereka harus bayar Sehingga apa Nggak perlu lagi Kita punya anggaran Pembangunan sekolah negeri Tapi anggaran tersebut Dialokasikan untuk Kolaborasi dengan pihak ketiga Ya Yaitu swasta Untuk apa Untuk kita bayarin uang sekolahnya Kepada masyarakat Sehingga apa Pemerintah Nggak perlu lagi Ya Takut terhadap apa Karena pembangunan itu Biasanya rentan dengan korupsi Kan gitu Pembangunan itu Ya cawe-cawe A Cawe-cawe B Nah itu rentan Apalagi di dunia pendidikan ini Kan banyak Nah ini nggak boleh nih Makanya kita Kolaborasi dengan pihak swasta Biar yang membangun sekolahan pihak swasta Iya betul Nanti yang ngisi Anak sekolahnya Pemerintah yang bayarin Kalau dia lulus Kalau nggak lulus Dia bayar sendiri Nah itu punishment Reward and punishment Sehingga tidak Membakar uang anggaran negara Dan terus setiap tahun Pemerintah tidak perlu Ngeluarin anggaran Pemiliharaan Anggarannya bisa disaving Ya kan Anggaran pemiliharaan tadi Bisa disaving Untuk menjadi Anggaran lainnya Nah ini Ini sangat Sangat bagus sekali Sebenernya Dan ini Dan kalau swasta Otomatis dia bayar pajak Uangnya kembali lagi Ke daerah lagi Nah ini yang kita akan bangun Oh gitu Ini kalau boleh Saya Tanya Bocoran sedikit pak Kalau Siapa sih pak Mau diganding calonnya Ya klunya aja ya pak Kalau misalkan Menggandeng siapapun Intinya satu Ya Orang Yang memang Mempunyai Pengalaman Ya Orang kita dalam Membangun sebuah kota Ya Itu Mulai Harus mempunyai pengalaman Kayak contoh Kenapa saya mau terjun ke dalam Maju kontestan pilkada Karena Saya menganggap Saya mempunyai pengalaman Di dunia usaha Saya punya Perusahaan-perusahaan Ya Kurang lebih ada 27 perusahaan Di bawah saya Yang saya pimpin Ya Dan Saya juga Mempunyai pengalaman Dalam organisasi Ya Dan saya juga Punya pengalaman Di dalam Pemerintahan Gitu ya Dan Ini Di politik juga saya Hampir 20 tahun 18 lebih Jadi Pengalaman ini Di kolaborasi Oh iya Orang yang mengerti Ya Menjalani pemerintahan Dan kita Di dunia Perekonomian Nah Kalau dua ini Bersatu Kota Bekasi Akan menjadi Kota yang baik Siap siap Nah Perlunya itu Sinergi Nah Bocorannya siapapun Ya Sinergi tadi Gitu ya Kita akan melihat Dari partai saya sendiri Karena kan Kita tidak bisa Menentukan sendiri Ya Karena Dan nanti Dari pimpinan pusat Juga yang akan Menentukan Cuman kriterianya Pastinya Orang yang mempunyai Pengalaman Pengalaman Ya dan juga memiliki Elektrizat dan Pemerintas yang cukup kuat Ya Untuk membangun Kota Bekasi Nah pengalaman itu penting Ya di Dalam pemerintahan Gitu Jangan belum apa-apa Udah Maka di ini Gitu Iya Jangan Misalkan Ujuk-ujuk Ujuk-ujuk Istilahnya Masih Prosesnya Masih Butuh tahapan gitu kan Tapi langsung Melompatkan Jangan Ya kan Nah Ada ya pak Ya Ya dalam politik Pastikan ada aja Kan gitu Nah Jadi kita harus Nah Kenapa Kok saya Udah di nasional nih Kenapa mau turun Ya kan Saya lebih baik Dari tingkat nasional Saya belajar di Wilayah Kan begitu Daripada saya Dari Tingkat paling Istilah kasarnya lah Dari Wilayah Dari kecamatan Atau Mau langsung Tiba-tiba Naik Nah ini kan Perlu Proses Ini kan perlu Proses Pada saat kita Membangun sesuatu Harus ada proses Ada sinergi Sinergi harus ada Makanya tadi saya bilang Perlunya sinergi Ya Perlunya kebersamaan Perlunya Jadi ada yang jagain Karena apa Kota Bekasi ini Kalau mau maju ini kan Perlu jaringan nasional Untuk mengangkat Nah pengalaman saya di nasional ini Dengan Nanti partner saya Yang dipunya pengalaman di kota Bekasi Ini Bisa saling Sinergi Jadi dia Mengetahui sekali Kota Bekasi Ya Saya juga Setidaknya mempunyai pengalaman Di tingkat nasional Yang bisa ditarik Membawa kota Bekasi lebih baik Dan ini bukan wacana Karena saya sudah memberikan kontribusi nyata Ke kota Bekasi Seperti yang tadi saya sampaikan Dalam membangun kota Bekasi Bukan cuma visi misi Tapi sudah melaksanakan Saya tinggal Apa namanya Menjalankan lebih lagi Jika saya di dalam pemerintahan Itu di luar pemerintahan aja Saya melakukan Dengan Cara Pribadi Gitu kan Membantu A, B, C Dengan cara Yang saya lakukan Pribadi Kontribusinya Apalagi kalau saya di dalam pemerintahan Maka Komitmen saya akan membangun kota Bekasi Dengan hati Makanya Kenapa Saya tidak mau mengambil gaji saya Saya tidak mau mengambil upah pungut saya Akan saya kembalikan kepada masyarakat Ya Dalam bentuk program Gajinya diambil Saya tidak ambil gaji saya Saya tidak ambil upah pungut saya Saya kembalikan kepada masyarakat Dalam bentuk program Kenapa? Karena Alhamdulillah Allah SWT Telah memberikan saya kecukupan Dalam dunia usaha saya Maka saya terjun Dalam dunia politik Hanya untuk mengabdikan diri saya Membangun masyarakat kota Bekasi Menjadi masyarakat yang sejahtera Oke Begitulah Paparan dari Bacalon kita Bang Novel ya Bang Ganteng Kalau saya jemput Masya Allah Masya Allah Kita tutup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih Makasih bang Siap Makasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih